Hijikula warga asal kota Sukabumi anu jadi korban musibah lini turta tsunami di kota Palu, Sulawesi Tengah, Anjog di Lampurna. Sememena etak kola warga tadi di Papagenku, tim petugas di pemerintah kota Sukabumi, turta personel Polres Sukabumi Kota di Bandara Soekarno-Hatta. Genep orang warga kota Sukabumi anu mangrupa hijikula warga anu jadi korban lini jeng tsunami di kota Palu, Sulawesi Tengah, Anjog di Mapores Sukabumi Kota. Etak korban te dibagiakan ku wakil wali kota Sukabumi, Katut Kapolres Sukabumi Kota. Etak korban te mengerupa warga Cipelang Gede, Kelurahan, Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Salah seorang korban nembrakan dirina ngerasa gegemeen ku etak kejadian. Sememena dirina ngerungsi turta maruting di pangungsian jeng korban Sejena. Sememena tak korban te kungsi papisah jero dua poe jeng anggota kula warga Sejena, tapi keantuk nabis sapat tepung deitur tamu langka Sukabumi. Sampai pagi tadi, pas kita berangkat ke airport, tempat ada gocahan lagi. Setiap hari-nya pasti ada. Tadi sih katanya 5,5 sekalian, tapi lebih kencang dari kemarin-kemarin. Kemarin juga sih 5, cuman tadi pas tadi pagi dua kali, kencang. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Chondro Nandesgen pihak nabakameremoda usaha warung kakula warga korban lini turta tsunami di Palu minangka harapan anyar pikir sakum na korban sangkan tumetep di kota Sukabumi. Berempati terhadap warga kota Sukabumi yang terkena musibah gempa dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala, dan Alhamdulillah bekat dukungan dari semua pihak bahwa keluarga Ibu Yoyamni sudah tiba kembali ke kota Sukabumi. Dan mereka menghilangkan trauma yang udah dirita. Dan kita juga merasakan rencana itu ada di sekitar kita, tapi kita tidak harus panik dan harus tidak terus-menerus ketika ada warga kota Sukabumi dan semua peduli terhadap mereka. Saya Stuna Genepurang, warga kota Sukabumi anu jadi korban musibah lini turta tsunami. di kota Palu. Kiwari etakor bante gesmarulang kalemburna di kota Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV